Hai ketemu lagi dengan saya Kak Mia kali ini kita akan bahas tentang percobaan milikan Pada tahun 1909 ilmuwan Amerika bernama Robert Milikan melakukan eksperimen untuk mengukur muatan elektron agar dapat menghitung masa elektron berdasarkan nilai yang diperoleh oleh tongsong percobaan tersebut dikenal sebagai percobaan tetes minyak alat percobaan milikan disusun seperti tabung yang dilengkapi dengan alas samprot minyak mikroskop untuk menghapati tetesan minyak sepasang pelat logang dengan pelat atas yang berhubung kedua pelat terhubung dengan sumber listrik yang memiliki muatan positif dan negatif kemudian ada sumber sinaris prinsip kerja percobaan milikan mula-mula minyak disamprotkan ke dalam tabung sebagian tetesan minyak minyak akan melewati lubang pada belat karena pengaruh geraya gravitasi yang menyebabkan minyak bebas jatuh ke bawah ketika tetesan minyak masuk pada lubang di pelat pertama sinap X ditembakkan agar elektron dalam partikel udara terlempar keluar dan menempel pada tetesan minyak sehingga minyak menjadi bermuatan tetesan minyak yang bermuatan akan jatuh perlahan dengan kecepatan tetap karena ada pengaruh gaya gravitasi namun jika diberi tegangan pelat yang berada di bawah yang bermuatan negatif akan membuat elektron bergerak kembali ke atas nah, gaya elektron yang bergerak kembali ke atas ini disebut dengan gaya elektron statis dengan demikian gaya berat minyak gaya ke bawah akan sama dengan gaya elektron statis yaitu gaya ke atas yang membuat tetesan minyak ini yang jatuh dapat dihentikan gerak tetes minyak dapat diatur turun dan naiknya gerakan ini dapat diamati melalui teleskop turunnya tetes minyak akibat gaya gravitasi dan naiknya tetes minyak itu diatur oleh potensial untuk mengimbangi gaya gravitasi yang besar yang sesuai dengan hukum stokes dari percobaan tetes minyak milikan menemukan bahwa tetes minyak selalu merupakan kelipatan bilangan gula dari minus 1,6 x 10-19 kolom hal ini disebabkan satu tetes minyak dapat menangkap elektron sebanyak kelipatan dari bilangan gula oleh karena itu disimbulkan bahwa muatan sebuah elektron sama dengan minus 1,6 x 10-19 kolom dari percobaan yang dilakukan oleh Thompson Thompson kemudian menghitung perbandingan muatan terhadap massa yaitu E dibanding M untuk setiap gas adalah sama yaitu 1,76 x 10-18 kolom per gram dari perbandingan E per M yang diperoleh oleh Thompson kemudian milikan dapat mengetahui masa elektron jika diketahui oleh Thompson bahwa E per M nya adalah 1,76 x 10-8 kemudian muatan elektronnya adalah 1,6 x 10-19 kolom maka diperoleh masa elektronnya sebesar 9,109 x 10-31 kolom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih